Saat terjadi gempa susulan yang ketiga dengan getaran keras dan berdurasi panjang. Warga desa Sukaoneng, kecamatan Tambak, Pulau Bawean pada Jumat malam memilih untuk keluar dari rumah mereka dan mencari tempat pengungsian yang lebih aman di lapangan desa. Sebelumnya pada Jumat sore, ratusan pasien rumah sakit umum daerah Dr. Sugiri, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, lari berhamburan menyelamatkan diri. Warga desa Sukaoneng, kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Jumat malam memilih keluar dari rumah mereka dan mencari tempat pengungsian yang lebih aman di lapangan desa. PPBD Kabupaten Gresik menyatakan, masih melakukan pendataan dampak rusakan yang terjadi akibat gempa susulan. Sebelumnya, kepanikan terjadi di RSUD Sugiri, Lamongan saat terjadi gempa susulan magnitudo 6,5 Jumat sore kemarin. Pasien dan keluarga pasien yang berada di lantai lima gedung pavilion lari berhamburan. Meskipun sejumlah pasien dalam kondisi masih terinfus. Sebagian pasien oleh keluarga dilewatkan melalui tangga darurat, sebagian lainnya menggunakan fasilitas lift gedung pavilion. Usai berhasil keluar dari gedung pavilion, pasien dan keluarga berkumpul di tempat lapang yang jauh dari bangunan gedung pentingkan. Jembatan Suramadu bergoyang saat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo terjadi di perairan Tuban, Jawa Timur. Getaran gempa ini juga terasa hingga bangkalan. Sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang hendak menyeberang terpaksa berhenti di bahu jalan. Diketahui efek gempa bumi di perairan Tuban ini terasa hingga Kabupaten Lamongan dan Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Aparatur sipil negara ASN di lantai tujuh gedung pemerintah Kabupaten Lamongan panik dan berupaya turun dari gedung dengan menggunakan tangga darurat. Sementara di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik membuat sejumlah rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan mulai dari tembok runtuh, kaca retak dan pecah, serta sejumlah barang terjatuh. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.